Baris Krim Mabes Polri menolak laporan yang dibuat mantan pimpinan Tim Mawar, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hairawan untuk majalah Tempo. Sebelumnya, Hairawan mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers terkait dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan di Jakarta 21 dan 22 Mei 2019. Mantan Komandan Tim Mawar, Komando Pasukan Khusus, Kopasus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hairawan melaporkan majalah Tempo ke Baris Krim Polri kemarin. Namun laporannya ditolak karena Baris Krim masih menunggu rekomendasi Dewan Pers. Sehari sebelumnya, Hairawan mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers terkait artikel dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan di Jakarta 21 dan 22 Mei lalu. Diskusi dan konsultasi dan alhamdulillah laporan kami untuk diterima karena menunggu hasil dari Dewan Pers. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan proses hukum untuk mengungkap dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei masih berlangsung. Itu nanti akan ketahuan siapa yang sesungguhnya. Nanti ini masih proses agak makan baku. Yang kemarin yang dikenali lebih dalam adalah bagaimana asal-usul senjata. Selanjutnya nanti akan maju lagi siapa sih sesungguhnya yang berada di balik ini semuanya. Tim Mawar disebut dalam laporan majalah Tempo edisi 10 Juni 2019. Salah seorang mantan anggotanya diduga terkait dengan aksi kerusuhan dan berada di sekitar gedung bawah selu. Tim Mawar sendiri merupakan tim kecil dari kesatuan Kopassus. Tim itu bubar setelah kasus penculikan aktivis menyeret 11 anggotanya ke pengadilan militer pada tahun 1999. Tim Ainews melaporkan.